Intro Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia U23 resmi batal tampil di Piala AFF Penyebabnya karena tujuh pemain dinyatakan positif COVID-19 Mereka ialah Ronaldo Joybera R. Junior, Muhammad Ferrari, Braif Fatahri, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, dan Ahmad Vigo Ramadhani serta Cahaya Supriyadi Selain tujuh nama di atas, empat pemain Timnas Indonesia U23 juga sedang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan nama-nama di atas Mereka ialah Alfeandra Dewanga, Genta Alparedo, Muhammad Kanuhil Miawan, dan Marcelino Ferdinand Selain itu, ada juga tiga pemain yang mengalami cedera Yaitu Gunan Sarman Doen, Ramai Rumaki, dan Muhammad Iqbal Di posisi keper saja, hanya tersisa satu orang penjaga gawang yaitu Muhammad Riyandi Akan tetapi, Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari Satu keeper lainnya yaitu Cahaya Supriyadi juga positif COVID-19 Karena itu, Sintayong meminta kepada Federasi untuk membatalkan kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFF U23 Karena alasan di atas Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami Saat ini, kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi Sebelumnya, Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF U23 bersama Malaysia, Myanmar, dan juga Kamboja Itulah informasi yang kami sajikan untuk Sobat Fakta Bola semua Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye